baiklah saya Septiana Mahalani nah disini dalam pemilihan kasusnya itu kami memilih kasus pertama yaitu tak buat PR kuping siswa dijepit stapler oleh guru dimana kasus pertama ini seorang pelajar kelas 4 sekolah dasar di negara bagian Sabah Malaysia mengalami pendarahan di telinga setelah dijepit dengan stapler oleh guru alasannya karena siswa yang tidak disebutkan namanya itu tidak menyelesaikan pekerjaan rumah yang ditugaskan sang gurunya selanjutnya itu pengumpulan data berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari link atau website kedua website ini maka dapat didapatkanlah data yang pertama itu seorang pelajar kelas 4 sekolah dasar di negara bagian Sabah Malaysia mengalami pendarahan di telinga setelah dijepit dengan stapler oleh gurunya dengan alasan tidak membuat PR yang diberikan oleh gurunya yang kedua pada 2010 silam seorang guru SD di Sarawang dilaporkan memberi hukuman keras serupa kepada seorang siswa yang terlalu berisik di dalam kelas akibatnya siswa tersebut mengalami trauma hingga tidak mau datang ke sekolah setelah kejadian tersebut dan yang ketiga rangga murid kelas 3 sekolah menengah pertama negeri Maguagung, Jombang, Jawa Timur dipukul oleh Yoyo selaku guru keseniannya Yoyo ini mengukul rangga di hadapan para murid karena rangga ini tidak mengerjakan tugas sekolah dan yang terakhir itu pada 17 November silam seorang guru sekolah menengah kejuruan negeri tiga Gorontalo menampak 18 muridnya satu persatu Awaludin Korompot Sang Guru dia merasa kesal karena para siswa gaduh saat melewati kelasnya yang sedang ia ajar sekian penjelasan dari saya terima kasih perkenalkan nama saya Rani Minyarti jadi pada kasus ini saya akan menjelaskan pada tahap ketiga yang mana tahap ketiga itu merupakan tahap analisis data jadi langsung saja kita masuk pada analisis datanya jadi pada kasus pertama itu untuk analisisnya itu seorang siswa dipukul hingga dijepit dengan staples oleh guru karena siswa tersebut tidak mengerjakan tugas sekolah jadi untuk poin pertama itu kejadian itu disebabkan karena siswa yang tidak disebutkan namanya tadi itu tidak menyelesaikan pekerjaan rumah yang ditugaskan oleh sang guru untuk contoh yang lainnya itu juga terjadi oleh Rangga yang mana dia merupakan murid kelas tiga di SMP Negeri Moguagung Jombang Jawa Timur Rangga dipukul oleh Yoyo yang mana Yoyo itu merupakan guru kesenian nah jadi untuk Yoyo ini dia memukul Rangga di hadapan para murid karena korban tidak mengerjakan tugas sekolah kemudian pada poin yang ketiganya kekerasan-kekerasan tersebut itu tersebar dikarenakan adanya rekaman kekerasan yang mana itu disebarkan menggunakan gawai hingga sampai kepada masyarakat nah untuk selanjutnya seorang siswa dipukul hingga dijepit mohon maaf yang selanjutnya itu seorang guru melakukan kekerasan kepada siswa karena ribut pada saat sedang mengajar nah jadi untuk kejadiannya ini pada 2010 silam seorang guru di SJ di Sarawak dilaporkan memberikan hukuman keras pada siswa yang mana ia itu terlalu berisik di dalam kelas kemudian kasus lainnya itu pada tanggal 17 November silam seorang guru di SMK Negeri Tiga Gorontalo guru tersebut menampar 18 muridnya satu persatu yang mana Awaludin Korompot ia merupakan seorang guru ia kesal bahwa karena para siswa itu gaduh saat melewati kelas yang sedang ia ajar nah jadi dari kedua kasus tersebut itu merupakan kasus yang serupa yang mana itu mengakibatkan dapat mengakibatkan siswa mengalami trauma hingga tidak mau datang ke sekolah nah jadi ada pun penyebab-penyebab dari tindak kekerasan tersebut itu yang pertama dipicu oleh kesalahan siswa yang mana presentasinya itu sebanyak 29,2% kemudian yang kedua itu temperament guru dengan presentasi 2,2% kemudian ada juga alasan-alasan yang tidak diketahui siswa sebanyak 11,8% dan lain-lain yang mana sebagian besarnya itu juga merujuk pada perilaku siswa dengan presentasi sebanyak 35,4% baiklah saya Devika Adila Kirani akan menjelaskan perbaikan dari pemerintah terkait kasus 1 perbaikan yang pertama yaitu KPAI mendorong kemendikut Ristek dan Dinas-Dinas Pendidikan Kepupaten Kota Provinsi untuk bersama-sama melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah terkait per mendikut nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah serta KPAI mendorong ada sosialisasi dan edukasi bagi para pendidik untuk memahami Psikologi Perkembangan Anak UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan konvensi hak anak atau KHA perbaikan dari pemerintah yang kedua yaitu pengamat pendidikan Jimmy F F berpendapat kekerasan tak dibenarkan dalam dunia pendidikan selain ada aturan perundang-undangan yang mengatur hal itu tidak ada teori pendidikan yang membenarkan tindakan tersebut guru SMK Ksatrian Purwokerto disangkakan pasal 80 ayat 1 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak baiklah yang terakhir itu kesimpulan jadi kesimpulan yang kami dapatkan itu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama pendidik mengajar memimbing mengarahkan melatih menilai dan mengevaluasi persika didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal pendidikan dasar dan pendidikan menengah guru merupakan seseorang yang dapat memberikan contoh dan menjadi teladan yang baik guru yang profesional adalah guru yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas jabatannya dengan baik oleh sebab itu guru sebagai seseorang yang diguguh dan ditiru merupakan sosok seorang guru yang dapat dipercaya dan dapat ditiru sehingga segala tindakan perilaku serta cara menyikapi sesuatu haruslah dengan cara yang bijak serta tepat baiklah sekian penjelasan dari kompok kami terlebih terkulang saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati